50 dolar 50 dolar 15 dolar bisa gua lipat gandakan jadi 2 kali lipat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro, apa kabar bro? bener lu seset disini gua seset aja dan kali ini gua mau cerita sembari review hasil pasar luak kita yang kemaren itu ada di Richmond, California Richmond itu dari daerah gua sini, dari kota gua gua kan ada di BRS San Francisco itu gua kesana itu udah kayak 1 jaman kayak gitu bro, oke? dan gua itu kesana terakhir itu udah di tahun 2 tahun yang lalu sebelum pandemik kayak gitu dan itu rame banget sebelum pandemik, terus gua mampir lagi sebenarnya itu kira-kira beberapa bulan yang lalu mampir doang dan kosong semuanya gara-gara itu pandemik kayak gitu dan kemaren gua kesana lagi ternyata rame banget banyak sepatu-sepatu yang mantep-mantep disana dan harganya itu miring bro, oke? jadi! sekarang itu gua lagi coba bisnis di eBay jadi gua coba flipping sepatu atau bisnis sepatu bekas deh jadi gua beli sepatu bekas di Pasarloa kayak gitu sepatunya itu gua bersihin bro dan gua coba jualan di eBay sejauh ini gua baru di eBay doang baru gua listing ada 19 sepatu udah laku 4 alhamdulillah kenapa alasan gua sebenarnya? gua itu mau jualan eBay dan gua mau coba jualan sepatu barang bekas-barang bekas gitu konten gua kan rata-rata barang bekas jadi gua itu udah banyak inventory terus sepatu-sepatu gak tau gua kemanain rencana gua mau kirim ke Indonesia mau shipping ke Indonesia banyak juga bro sisa semua yang suka gitu yang sepatu-sepatu bekas-bekas kayak gitu sekarang gua lagi mikirin shippingnya men sama ada yang orang serius gitu yang mau coba bisnis sama gua mau terserah bro mau sepatu mau Hot Wheels terserah gitu lu bisa langsung aja DM gua di Instagram atau email gua kayak gitu jadi kita coba cari figure out gimana caranya alasan gua lagi itu adalah di eBay gua itu pengen coba entrepreneurship yang sebenar-benarnya bro dan gua coba mau kasih contoh gitu lah buat anak gua sih sebenarnya ternyata flipping sepatu bekas barang bekas semuanya ada duitnya juga oke jadi kita lebih ke eksperimen sama kita coba menginspirasi oke bro alright minggu kemarin kan gua pergi ke daerahnya Richmond kayak gitu dan waktu gua dateng kesana itu gua langsung pertama banget itu ketemu sama salah satu seller itu orang ibunya tua-tua banget dan gua liatin nih sepatunya ya nah ini sepatunya oke jadi gua beli sama dia dan kesusahannya bro kalo disini banyak kan imigran-imigran kayak gitu 6 dolar 6? ya lu lakukan 5 dolar oke 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 1 dolar mereka itu mereka itu rata-rata bahasa Spanyol emang di California tempat gua sini itu bahasa yang nomor 2 itu adalah bahasa Spanyol kebanyakan juga mereka gak bisa bahasa Inggris jadi agak ruming bro gua harus belajar bahasa Spanyol juga sedikit-sedikit gua udah bisa sekarang gara-gara kemarin video kemarin gitu parah bro oke dan gua dateng kesana ditawarinya yang ini gua pertama oke ini adalah fence oke keren banget bro warna merah kayak gitu ini harganya dapetnya gua 6 dolaran oke yang ini juga? 5? 5? ya 2 oke 5 dolaran gua oke keren banget tinggal ini sampingnya tinggal gua bersihin kayak gitu sama disininya ntar gua bersihin gua dapet gua tawar 5 dolaran bro 5 dolar artinya 75 ribu rupiah sama akhirnya gua tawar yang ini juga nih dapet gua 2 sepatu 10 dolar oke ini belum gua posting di ebay harus gua bersihin dulu ntar gua foto gua masukin ini kemarin gua baru 4 ya sepatu sebenernya gua laku di ebay ini bisa untung di ebay itu kira-kira bro gua bakalan postingnya itu 20 dolaran modah-modahan bro ya laris 20 dolaran karena modal gua juga cuman 5 dolar jadi kita bisa kayak 3 kali lipat sama yah modah-modahan men oke dapet kayak gini oke ke Indonesia bisa juga sih bro gua shipping cuman kasih tau gua bro yang terbaik sama serius buyer gitu alright yang pertama banget ini lagi bro oke ini adalah new balance ukuran 13 bro keren banget tuh new balance nya liat tuh bening banget ini udah gua cuci nih sebenernya bro udah gua posting di ebay gua oke dapetnya itu 12 dolar gua tawar gak mau men udah tawarnya itu udah sengit kayak gitu halo berapa ini? berapa ini? berapa ini? berapa ini? angessen 12 amigo berapa ini? berapa ini dengan 12 dolar? apa? 12 dolar yang nagar dapat 8 dolar? sudah dapat 8 dolar? nggak nggak 12 dolar mudah-mudahan gua flipping ini bisa beruntung kita bro oke bening banget masih seriusan kayak baru bawahnya juga masih bening ini masih bening gitu kan disana juga banyak-banyak sepatu-sepatu yang lain ada sepatu air jordan gua itu belum ngerti banget gimana air jordan yang asli yang legit kayak gitu bro yang original gua belum ngerti banget kalo lu udah ngerti atau gimana lu kasih tau gua bro ya dia jualnya itu 50 dollar disono 50 dollar ha? 50 50? ya 15 15 itu bagus? ya gimana? ya jordan dan gua pikir aduh kayaknya gak tau nih gua ase tau gak jadi gua masih kayak mengira-ngira gitu bro karena rata-rata sepatu kalo di ebay kayak gitu loh kalo beli sepatu bekas itu rata-rata harganya 40 dollaran kebawah men kalo gua modal gua 50 jadi mungkin ah belum balik ke moda atau gua belum berani aja gitu kan gak apa-apa bro pengalaman oke pengalaman oke ini mantep banget ada 11 sepatu nih nih jadi kita santai sembari cerita ini sepatu berikutnya adalah adidas bro ini udah gua posting udah gua bersihin udah gua cuci udah gua keringin kayak gitu gitu kan jadi sekarang jadi kerjaan gua kalo di ebay gitu gua jadi tukang cuci sepatu gitu gak apa-apa lah kita harus hustle bro ya kalo mau bisnis-bisnis kayak gitu ya oke ini gua dapetnya itu gua tawar 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 gua dapetnya itu 10 dollar ini ya ini berapa? ini gua posting harganya itu 30 dollar di ebay gua oke mantap kayak gitu dan orang itu sama bro gak bisa bahasa inggris gua udah nego-nego gitu untung ada bapak-bapak translator iya kita gak dapet deal dia awalnya itu gua tawar 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 ini berapa gitu ini ada yang baru sebenernya tadi yang gua mau nawar kayak gitu kan dia nawarnya itu sampai 20 dollar duh kalo 20 dollar gua bisa jualnya cuma sampai 30 dollar jadi tipis banget bro makanya gua itu berpikir yaudahlah kita cari marginnya agak gede bro dan biar beruntung dan kita gak buntung gitu men karena gua harus cuci-cuci segala macem gitu kan oke bro oke mantap ini satu lagi alright nah ini lagi satu lagi bro ini sepatu dari champion oke mantep banget sepatu champion ini gede banget bro sepatunya serius gua ini sepatu ukuran 15 ada gak lu ukuran 15 di Indonesia atau ukuran 50 men gede banget ini bukan orang biasa ya makin bro ya atau orang udah tinggi banget kayak gitu cuman ini gua mau gua dapetnya itu di udah agak terakhir-terakhir di video gua champion berapa ini? 3 3 3 dollar? ya oke 3 dollar gua dapetnya cuman 3 dollar bro 45 ribu rupiah doang oke ternyata gua cek-cek di ebay itu harganya itu kira-kira 25 dollaran oke kalau seandainya nih laku nih bro ya itu gua di ebay gua bisa untung sampai 20 dollaran atau 300 ribuan bro waduh di Indonesia berapa harganya? lu kasih tau gua oke mantap banget oke dia masih banyak juga yang lain-lainnya dia jual-jual kayak gitu ada kayak satu tumpukan gede cuman gua liat disana terlampau kotor jadi gua itu bakalan makan waktu banyak untuk ngebersih-bersihin ya bro jadi rasa gua gak worth it gitu mendingan kita beli yang agak bersihan kayak gini jadi gua cepet gitu karena gua juga belum masih amatiran bro gua harus bersihin gua harus posting harus kayak ah segala macem dan gua itu bisanya itu cuman 4 rata-rata dalam 1 jam gua bisa posting bro gua foto segala macem gitu jadi masih kita belajar meraba-raba bro lu doain aja oke ini dia bro nah ini lagi sepatu new balance cewek oke ini masih keren ini gua suka karena dianya itu masih bersih gak suka gak susah ya gua gua bersihinnya ya ntar ya oke dan ini new balance cewek ukurannya itu ukuran 7 US oke alright ini bener-bener buat gua flipping doang ini men buat apaan gitu juga nih hahaha sebenernya oke ini new balance 696 oke kasih tau gua ini berapa pasaran Indonesia bro cuman gua dapetnya itu tadinya ditawarin 6 dolaran sama penjualan ya apa ini 6 dolar 6 dolar u do 5 u do 5 u do 5 ya udah gua tawar 5 dolaran lah gua gak banget banget sebenernya bisa tawar lagi 4 dolar cuman gapapa bro kita cuan-cuanan cuan samakan oke Jadi gue dapet ini Ini belum gue posting Belum gue bersihin juga Oke Lumayan mantap Bening kayak gitu bro Oke Orangnya juga Yang jualannya itu Itu kayak excited banget gitu Senang Wah ada yang jual Ada yang beli Ada yang beli Ada yang beli Kayak gitu Gue kan juga dulu pernah jadi penjual juga bro Di video gue sebelumnya gitu kan Jadi Seneng gitu bro Kalau jualan kayak gitu ya Cuman Mudah-mudahan nih Kita cuan semua nih Amin Oke Tapi lebih dari itu Lebih bisa menginspirasi Amin Nah Ini lagi Ada dua sepatu Ada Puma Ada Nike Kayak gitu Oke Yang Puma ini men Tadinya ditawari Harganya itu Satunya 10 dolar Tadinya Oke Satunya 10 dolar Berapa ini? 9 dolar 10? Iya Gue tawar Oke Gue tawar Terus belum dapet gitu sama dia Dan akhirnya gue beli bundle Dua kayak gitu Akan kalo mengincast them Apa Kamu tawar 7 dolar? 7 dolar Tidak 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 Upload Untuk 15 dolar 15 dolar Untuk Oke Oke Silahkan Kembali Yang lain Sayang Modal 100 dolaran. Oke, 100 ribu rupiah. Oke. Ini belum gue posting Puma. Ini masih bagus banget. Satunya 100 ribu rupiah doang. Ntar gue mau posting ke eBay. Ini bakalan gue jual. Ya, kemungkinan harga-harga 30 dolaran. Oke. Atau 450 ribuan. Jadi, ini gue itu lihat. Emang ada ibu-ibu kayak gitu. Dan dia itu kayaknya banyak juga inventory sepatu-sepatu ya. Oke, kayak gitu ada sepatu boot-boot juga. Akhirnya gue juga tawar yang ini. Ini sepatu mengerikan nih bro. Ini sepatu Clark. Oke. Yang ini berapa? Hmm. Eh, 10 dolar, tapi untuk 2, 5 dolar. Hah? 5 dolar. Ini 5 dolar? Ya, 5 dolar. Oke, oke. Oke, kita lihat. China ini weh Clark-nya. Bukan made in Italy. Clark. Ini weh made in Italy. Cuman ini gue ditawarin cuman 5 dolaran yang ini. Oke. Yaudah gue sikat semuanya. Tiga-tiganya. Modal gue 15 dolaran. Mudah-mudahan bisa gue flipping ini. 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Oke. Mudah-mudahan. Belum gue posting bro. Oke. Nah. Ini sepatu. Ini last but not least bro ya. Oke. Ini yang ceritanya panjang banget. Jadi, sebenarnya gue itu udah deal-dealan sama ini. Oke. Dia pokoknya keep mau jual ini semua harganya itu. Satunya itu 20 dolaran. Oke. Emang masih bening banget. Sepatunya mahal ini bro. Sepatu asik. Oke. 20 dolaran. Oke. Masih bagus banget bro. Bawahnya juga masih bening. Kayak gitu kan. Oke. Dan ini ukurannya. Ukuran bagus juga. Ukuran 10. Oke. Ini sepatu bisa dipakai cowok. Sama cewek ini. Oke. Oke. Ini juga sepatunya dari New Balance. Oke. Ini ukurannya itu ukuran 12. Oke. Mantep. Udah deal-dealan gue bro sama si ibu gitu. Oke. Gue bilang gimana gue beli dua ini. Ini gue beli dua harga 25 dolar. Ini susah bahasa Inggris. Kayak gitu. Dia kalau misalnya lagi nawar-nawar gitu. Dia pergi ke belakang. Nanya gitu sama si tetangga dia. Ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Duh gue kasihan juga sih sebenarnya bro. Yaudah akhirnya gue tawar 25 dolar ini dua-duanya. Oke oke katanya. Udah dia ambil plastik gitu kan. Ambil plastik. Mau masukin ke plastik. Gue kasih 25 dolar. Terus dia bilang. Lah enggak. Maksud gue itu 30 dolar lah. 30 dolar. Tadi kan udah. Udah deal 25 dolar. Gue bilang gitu kan. Enggak 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 enggak. Ini 30 dolar. Aduh yaudah bro. Gue gak mau. Itu lagi bro ya. Kayak backup lagi kayak gitu. Yaudah lah gak apa-apa bro. Rejeki dia lah. Gue tambahin 5 dolar lagi. 30 dolar. Jadi ini 15 dolar satunya. Oke. Ini kemarin asik. Pernah gue beli jual bro ya. Di ebay. Udah laku salah satunya. Itu gue laku harganya 40 dolar. Jadi mudah-mudahan ini bisa gue lipat gandakan. Jadi 2 kali lipat. Oke. Ini juga. Oke. New Balance. Jadi emang di Amerika gitu. Orang senengnya pakai sepatu. Kalau enggak New Balance. Kalau enggak Nike. Kalau enggak asik. Rata-rata itu aja. Muter-muter bro. Jadi kalau strateginya gue gitu ya. Gue cari sepatu yang common. Dan sepatu yang. Ini sepatu namanya sepatu yang sering dipakai gitu. Oke. Bukan sepatu fashion. Jadi. Rata-rata ini lebih. Laku daripada sepatu yang buat gaya-gayaan. Kayak sepatu basket. Sepatu apa. Kayak gitu. Kayak gitu bro. Ini baru pengalaman gue yang pertama banget. Jualan di ebay. Mudah-mudahan bro ya. Gue lancar dan mudah-mudahan menginspirasi. Lu kalau punya apapun aja bro. Di rumah lu cobain aja. Belanja jual-jual di ebay. Mudah-mudahan. Bisa nambah income. Atau malah bisa menginspirasi temen lu. Anak lu. Atau siapa aja. Kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan bro. Doain aja. Gue lancar-lancar semua. Dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.